Di istana timur, Dong Yi bertemu dengan selirjang untuk menanyakan tentang kondisi putra mahagota Selirjang justru terkejut ketika mendengar Dong Yi yang mengetahui penyakit putra mahagota Putra mahagota juga memberitahu Dong Yi bahwa dirinya tidak pantas untuk menjadi putra mahagota Di sisi lain, putra mahagota telah menceritakan tentang penyakitnya kepada sang raja Kemudian selirjang menemui putra mahagota Putra mahagota mengatakan bahwa dirinya telah memberitahu sang raja tentang penyakitnya Mendengar hal itu, selirjang merasa kecewa karena hal itu ia lakukan demi sang putra mahagota Putra mahagota mengaku ingin menjadi seorang raja yang baik bagi bangsanya Di kediaman selirjang, tiba-tiba sang raja datang dengan raut muka yang menakutkan Dia menanyakan sejak kapan selirjang melakukan pengobatan terhadap putra mahagota Di sana, selirjang memberitahu bahwa obat yang ia gunakan merupakan buatan utusan king Ia juga meminta untuk memberikan kesempatan sekali lagi untuk putra mahagota Sang raja pun justru marah dan meninggalkan kediaman selirjang Sang raja sudah tidak bisa menerima permintaan dari selirjang Ia menganggap hal tersebut akibat dari perbuatannya kepada putra mahagota Sang pangeran mengatakan kepada putra mahagota bahwa para menteri yang melakukan protes di istana telah pergi Dengan itu, tidak akan ada seseorang lagi yang ingin pangeran Yongning dihukum Di istana, Yongning menemui sang raja Di sana, ia ingin memberitahu kondisi dari putra mahagota Akan tetapi, sang raja sudah mengetahuinya juga Cepat atau lambat, kondisinya akan segera terbongkar Di kediaman Dongyi, pangeran Yongning mengatakan kepada Dongyi bahwa para menteri sudah berhenti menuntut hukuman untuknya Ia juga berjanji tidak akan membuat putra mahagota menderita lagi Di kantor Jang Moyul, Dongyi menanyakan apakah dirinya menyeber isu tentang kondisi putra mahagota Ia juga bisa membongkar tindakannya dengan menggunakan perawat untuk mengancam putra mahagota Di rumah selir Jang, Jang Hijai melaporkan bahwa ibunya sedang dilanda masalah Para polisi sedang memburunya karena mereka mengetahui bahwa dirinya adalah dalam kebakaran rumah Dongyi Nyonya Yun pun bergegas pergi meninggalkan kota bersama orang-orangnya Ketika akan kabur, tiba-tiba penjaga istana datang untuk menangkap mereka Akhirnya mereka pun tertangkap dan dibawa ke istana Sesampai di istana, selir Jang menangis ketika bertemu dengan ibunya Ia memberontak untuk melepaskan ibunya Akan tetapi para penjaga mengawal mereka dengan tegas Di rumah putra mahagota, raja mengunjunginya dan melihat putra mahagota sedang menangis Putra mahagota merasa bersalah karena apa yang dilakukan oleh ibu dan neneknya demi dirinya Sementara itu, selir Jang sedang bersiap-siap untuk keluar dari istana Ia harus mendapat dukungan dari fraksi Soron jika ingin menjaga tahtanya di istana Selir Jang pun pergi ke kediaman fraksi Soron Sesampai di sana, seseorang suruhan dari fraksi Soron datang melarang selir Jang untuk masuk ke sana Ia mengatakan fraksi Soron sedang melakukan rapat tertutup yang harus diselesaikan Di kantor penyelidikan, penyedik Jung memerintahkan untuk mengintrogasi para pelayan selir Jang Mereka pun pergi ke kediaman selir Jang untuk menahan para pelayannya Di kediaman Dong Yi, Chen So memberitahu bahwa selir Jang telah tersudut Ia juga tidak tahu apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh selir Jang Di ruang penerangan istana, para prajurit suruhan Jang Hijai sedang mengambil sebuah bahan bakar terkuat di sana Asisten Wang yang melihatnya pun segera melaporkan kepada Young Gil Ia curiga karena pada waktu tersebut para tentara berada di ruang penerangan istana Young Gil dan Chen So pun kemudian menuju ke kediaman Dong Yi Di saat akan menuju ke sana, mereka melihat seorang pejabat istana yang mencurigakan Tiba-tiba Dong Yi keluar dari kediamannya Young Gil memberitahu bahwa selir Jang sedang dalam keadaan tersudut Dia meminta Dong Yi untuk pindah sementara ke istana yang lebih aman Setelah itu, Sang Pangeran datang Dong Yi pun mengatakan kepadanya bahwa dirinya tidak boleh meninggalkannya hari ini Hal itu semua dilakukan demi keamanan Sang Pangeran Di saat mereka akan pergi, muncul sebuah kebakaran yang terlihat dari istana timur Para pelayan yang keluar dari sana khawatir dengan kondisi putra mahkota yang tidak ada di dalam ruangannya Para prajurit yang ada di sana pun segera memadamkan api yang sedang bergejola Mereka pun menyembunyikan sebuah lonceng istana untuk meminta pertolongan lebih lanjut dari masyarakat luar istana Jang Hijai dan para pasukannya pun segera memulai rencananya yang sebelumnya ia bahas dengan selir Jang Kembali ke Dong Yi Jensho meminta Dong Yi untuk tetap berada di sana bersama Sang Pangeran demi keselamatannya Jensho dan para pasukan pun bergegas untuk membantu memadamkan kebakaran Dia sempat melihat beberapa orang mencurigakan yang sedang mendorong sebuah gerobak Di rumah Dong Yi, Pangeran meminta tolong kepada Ai Jong untuk mencari tahu tentang kejadian yang ada di istana timur Tiba-tiba beberapa orang tak dikenal menyerang dua pelayan yang sedang menemani Sang Pangeran di sana Pangeran pun segera melarikan diri dari kejaran orang-orang tersebut Setelah tersudut di suatu tempat, Pangeran merasa ketakutan dan memanggil Dong Yi Dong Yi pun datang di saat prajuri tersebut melayangkan bedangnya tepat ke arah Pangeran Jensho dan pasukannya datang untuk menyelamatkan Sang Pangeran dan Dong Yi Kemudian dia menyuruh pasukannya untuk memanggil Tabib istana Kasimhan melaporkan kepada Sang Raja bahwa Putra Mahkota dalam kondisi yang aman di perpustakaan istana Tiba-tiba kepala menteri datang membawa kabar buruk yaitu kondisi Dong Yi yang sedang kritis Sang Raja pun bergegas menuju ke kediaman Dong Yi Di salah satu sudut istana, tiga orang suruhan Jang Hijai yang sebelumnya menyerang Dong Yi sedang berusaha kabur dari kejaran pengawal istana Mereka menuju ke gerbang dimana terdapat orang-orang yang juga ingin keluar dari istana Jensho pun datang, ia memerintahkan pasukannya untuk menangkapnya Namun mereka berusaha memberontak sehingga terjadilah peperangan Pada akhirnya, mereka pun berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor pengadilan Sang Raja yang baru keluar dari kediaman Dong Yi menanyakan tentang pelaku yang berusaha mencelakai Dong Yi dan Putra Mahkota Kemudian ia meminta membawa Jang Hijai ke hadapannya Di kediaman Selir Jang, Jensho bersama pasukannya datang untuk menangkap Jang Hijai Jang Hijai berusaha untuk mengajak Selir Jang kabur Tetapi dirinya memutuskan untuk tetap tinggal di kediamannya Tak lama kemudian, para pasukan masuk ke dalam dan menangkap Jang Hijai Di istana Raja, Sim Won Tae melaporkan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Selir Jang terhadap Dong Yi Selir Jang berusaha untuk membunuh Dong Yi dan pangeran Yong Ning Sin berpindah ke ruang utama istana Sang Raja membahas tentang kejadian besar yang semalam terjadi di istana Dia juga mengatakan para pelaku kejahatan itu akan membayarnya dengan nyawa mereka sendiri Para pasukan membawa Selir Jang untuk diintrogasi di ruang introgasi kerajaan Sementara itu, Jang Hijai dan anak buahnya sedang disiksa di kantor pengadilan Selir Jang pun datang ke sana dan melihat Jang Hijai Di saat Yong Gil meminta untuk menyiapkan kursi introgasi Selir Jang mengaku bahwa dirinya adalah orang yang berusaha untuk membunuh Dong Yi dan pangeran Yong Ning Tiba-tiba Sang Raja datang Selir Jang pun juga mengaku di hadapan Sang Raja Tak lama kemudian, Putra Mahkota datang ke kantor introgasi Dia menemui Selir Jang dan menyesal karena tidak melakukan apa yang diperintahkan ibunya itu Selir Jang ingin Putra Mahkota tetap bertahan dan berjanji Untuk menjadi raja di masa mendatang Ia juga meminta Putra Mahkota tenang karena Fraksi Soron akan mendukungnya Di malam harinya, Dong Yi menemui Selir Jang di kantor introgasi Di sana dia ingin mendengar alasan mengapa Selir Jang berusaha membunuh dirinya dan pangeran Yong Ning Selir Jang mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan politik dan istana Dia tidak akan pernah meminta ampun kepada Dong Yi karena tidak merasa bersalah kepadanya Di kantor penyelidikan wanita, penyidik Yong menanyakan tentang hukuman yang akan diberikan kepada Selir Jang Para penyidik mengatakan Selir Jang pantas untuk mendapatkan hukuman mati karena sudah jelas dengan kejahatan yang ia lakukan Di depan ruang istana raja, Putra Mahkota terlihat sedang melakukan upacara pengampunan untuk Selir Jang Ia rela tidak makan tiga hari demi melakukan ritual tersebut Pada malam harinya, ia pingsan di sana Sang Raja memerintahkan kepada Kepala Menteri untuk menemui Putra Mahkota Ia diperintahkan untuk mengatakan bahwa Selir Jang tidak akan dimaafkan Kasiman datang untuk memberi kabar Putra Mahkota telah pingsan Sang Raja pun pergi ke kediamannya Di sana, Putra Mahkota tetap meminta kepada Sang Raja untuk memaafkan Selir Jang Setelah diobati, Sang Raja kembali masuk ke rumah Putra Mahkota untuk bicara dengannya Dia tahu hal itu akan sangat menyakitkan bagi Putra Mahkota Ibunya telah berbuat kejahatan yang tidak dapat dimaafkan Sang Raja pun mengaku tidak punya pilihan lain Di kantor interogasi, Sang Raja datang menemui Selir Jang Dia merasa sangat marah kepada Selir Jang Tetapi Sang Raja sadar bukan Selir Jang saja yang melakukan kejahatan itu Tak disangka, Selir Jang justru meminta Sang Raja untuk meracuni dirinya Dia merasa menyesal karena pernah mempunyai rasa cinta kepada Sang Raja Dan dia mengatakan akan tetap membenci Dong Yi Di ruang utama istana, Sang Raja mengadakan pertemuan untuk memutuskan hukuman Yang diberikan kepada para penjahat yang sudah menghina tahta kerajaan Semua penjahat akan diberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan Termasuk hukuman mati dan pengasingan Dia akan menghukum Selir Jang dan kelompok Jang Hijai dengan hukuman yang sama Di hari ke-8 bulan ke-10 gelarnya akan dicopot Mereka akan dihukum mati dengan diracun Kemudian Dong Yi menanyakan kepada penyidik wanita Tentang hukuman yang diputuskan oleh Sang Raja Berdasarkan titah yang dirilis Para penjahat itu akan diberikan hukuman racun pada hari itu juga Dan cerita pun selesai Terima kasih guys silahkan kalian tunggu part selanjutnya